Intro Berita terkini dari Buruk TV Demo Surabaya pada Kamis tanggal 26 September 2019 yang lalu dikelar oleh elemen mahasiswa dari berbagai kampus di depan gedung DPRD Jawa Timur Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang dikelar sejak Selasa tanggal 24 September 2019 Para mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR membatalkan pengesahan antara lain RUU KUHP, Revisi UU KPK, dan RUU Pemasyarakatan Aksi unjuk rasa diikuti oleh gabungan mahasiswa yang diperkirakan mencapai 8.000-10.000 orang Seperti apa fakta Demo Surabaya? 1. Waktu kejadian Demo Surabaya dilakukan para mahasiswa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 11 waktu Indonesia Barat Namun kabarnya akan kembali lagi dikelar demo dengan masa yang lebih besar bertepatan dengan Kamisan Hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk gambaran buka mahasiswa terhadap kondisi Indonesia Yang kedua, ragam mahasiswa Para mahasiswa yang mengikuti demo tersebut berasal dari 12 pergeluan tinggi di Surabaya Seperti Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Negeri Surabaya, Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim Surabaya, UNER, UINSA, dan sebagainya Tiga, titik lokasi Demo Surabaya berlangsung di empat titik lokasi Yaitu Satu, kantor DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya Yang kedua, di kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Yang ketiga, di gedung Negara Gerahadi di Jalan Gubernur Suryo Dan yang keempat, di kantor DPRD Kota Surabaya di Jalan Yesudarso Empat, isu yang disuarakan Terdapat delapan isu yang akan disuarakan dalam demo di Surabaya yang terdiri dari Satu, menolak RKUHP Kedua, UU KPK Yang ketiga, RUU Pertahanan Yang keempat, RUU Ketenagakerjaan Yang kelima, mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Yang keenam, menolak duifungsi aparat Yang ketujuh, menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan Serta yang kedelapan, menolak representifitas aparat atas kemanusiaan di Papua Kau? Aku disini, Baraoh Kau disini, B difficult Nah, mahasiswa Kau masingin disini, Baur Ini pasak, kita cepat Pasan dia kan di sana Pasan dia kan di sana Pasan di ke sana, Channel Kalau 수 pun si Kalau Crisp,ículo Yang kelima, persiapan polisi. Menariknya, pada demo di Surabaya tanggal 26 September 2019, polisi telah menyiapkan 700 personel yang mana diantaranya termasuk pasukan Asmaul Husna dan para polwan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kericuhan yang dilakukan para mahasiswa. Sekarang, sebentar, sebentar, tadi permintaan dari kawan-kawan bahwa Pak Kusnadi diminta hadir kembali untuk mengubah statement. Cepakat, baik, jaga keamanannya, beliau adalah bapak-bapak kita, apapun juga dia orang tua kita. Oleh karena itu, sebentar, sebentar, sebentar. Yang terakhir, nomor 6, imbauan libur dari Pemkot, Surabaya. Adanya demo di Surabaya, Dinas Pendidikan Surabaya mengeluarkan surat edaran tertanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dispendik, yaitu Iksan. Adapun surat itu ditujukan kepada para kepala sekolah, baik negeri maupun swasta tingkat TK, SD, dan SMP. Surat edaran itu sendiri berisi pemberitahuan untuk meliburkan para siswa pada tanggal 26 September 2019 sehubungan dengan adanya kegiatan demo di Surabaya. Sekian berita dari Buruk TV Terima kasih telah menonton!